Ya, selamat pagi menjelang siang Salam Arjotox Jadi, urusan kualifikasi F1 GP Inggris Carlos Sainz akhirnya pole position Di depan Max Verstappen Diikuti Charles 1 ke-3 dan Paris ke-4 Di barisan pertama dan kedua ini Diisi oleh Ferrari dan Red Bull Lalu di peringkat ke-5 ada Lewis Hamilton Ke-6 ada Norris Ketujuh ada Alonso Dan Rasul ke-8 Baris ke-3 dan ke-4 Didominasi oleh Pembalap Inggris Didominasi oleh Pembalap Tuan Rumah Walaupun ada Alonso Di peringkat ke-7 Sedangkan Goyuzo Dan Niklasa TV Star ke-9 dan ke-10 Sedangkan yang terkenal di ke-2 ada Pierre Gasly, Valtteri Motas Yuki Sunada, Daniel Ricciardo Dan Esteban Ocon Sedangkan yang terkenal di kisah 2 ada Alexander Albon, Kevin MacLesson, Sebastian Vettel, Michi Maggar, dan Lance Stroll Dua grid terakhir Diisi oleh Haas dan Aston Martin Oke, itu saja Ulasan koalifikasi F1 GP Inggris dari saya Carlos Sainz ini sangat mengejutkan Mengingat dia sudah 7 tahun Di F1 Dia akhirnya baru meraih pole position Dalam bapan ini Sedangkan V7 Start ke-2 Berarti Light Up Toro Rosso 2015 Yang debutnya di Saya ulang tahun yang ke-17 Dia akhirnya Mengunci barisan depan Untuk GP Inggris tahun ini Dan kita lihat Nanti di balapan Malam ini seperti apa Semoga V7 Bisa melancarkan Balas dendamnya Dalam bapan ini Karena Mengingat tahun lalu Dia ditabrak oleh Lewis Hamilton Semoga saja V7 bisa menang Atau Sainz juga bisa menang Karena ya Sainz Sementara ini Sedang mengincar kemenangan pertananya Dia satu-satunya Yang belum pernah menang Dari dua tim teratas ini Oke Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton